Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Tabalong hari ini. Pemilihan utuh diang Tanjung yang digelar di Sdikbud Tabalong dijadikan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Di Sdikbud Tabalong pun mengakui pada pemilihan tahun ini, para peserta mengalami peningkatan kualitas sehingga diharapkan menjadi teladan generasi muda di Tabalong. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong rutin setiap tahunnya menggelar pemilihan utuh diang Tanjung. Di tahun ini, pemilihan utuh diang Tanjung mengangkat tema bebudaya pun matan dikidam, melestarikan sani budaya, sampai kemati. Bukan tanpa alasan pemilihan utuh diang Tanjung yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong ditujukan sebagai salah satu upaya melestarikan dan mengembangkan budaya daerah dengan melibatkan generasi muda. Pasalnya kepala di Sdikbud Tabalong, Tony Marwan menilai generasi muda menepati posisi strategis dan penting untuk menjaga serta melestarikan budaya untuk memperkokoh dan membangun NKRI. Tony Marwan mengatakan, kompetisi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tabalong ini bertujuan terbinanya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah untuk mengiring generasi muda menjadi ikon budaya daerah. Ajar kompetensi untuk menilai kemampuan, pemahaman, pengetahuan, dan penguasaan terhadap seni, adat, tradisi, dan budaya daerah. Wadah pembinaan dan pengembangan karakter positif dan nilai-nilai keanifan lokal bagi generasi muda. Kepala Bidang Kebudayaan Distikbud Tabalong selaku Ketua Pelaksana Mas Dulhak Abdi menilai, para peserta pemilihan Utudiang Tanjung 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik dari minat jumlah peserta maupun kemampuan dan kualitas peserta. Nah tentunya kita di kanan ring untuk kegiatan kebudayaan dan dinas pendidikan kita berusaha untuk melibatkan mereka di setiap event dan nantinya jadi bukan sekedar menjadi pagar-pagar ayu tapi mereka juga terjun langsung di dalamnya. Mengalami konsep juga ikut sampai kita bersama-sama meraih hasil yang kita inginkan. Pada puncak babak grand final pemilihan Utudiang Tanjung 2022 terpilih empat pasang terbaik Utudiang Tanjung dan empat pasang pemenang kategori. Mas Dulhak Abdi menerangkan dari pasangan terbaik ini akan didelegasikan dua pasangan untuk mengikuti pemilihan Nanang Galuh Kalimantan Selatan 2022 yang dijadwalkan bulan November mendatang di Banjarmasin. Dia pun berharap perwakilan Tabalong ini kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Alpi Syarit, TV Tabalong melaporkan.